Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah satu media pot Kedondong yang sudah menjadi Tiga fungsi Fungsi pertama Kedondong ini sudah berbuah Bisa diambil manfaatnya Dari daun dan buahnya Fungsi yang kedua sebagai Tempat untuk Membuat kompos atau menyimpan kompos Fungsi yang ketiga saya manfaatkan Untuk tumpang sari Yang perlu saya Tutorial disini adalah Yang pertama Ini kawan Agar kedondong ini tetap stabil Menurut ukuran ketinggian Juga kelebarannya Jadi setiap ada Perkembangan seperti ini saya mesti Harus memberikan tutorial Agar ini tidak menjadi teori yang Sulit tapi teori yang mudah Sebenarnya sangat mudah Jadi ini kawan kita perhatikan Ini adalah pucuk bunga Ini sudah mulai Ada Buah-buah muda Nah ini adalah Tunas kawan Nah ini tunas Ini adalah tunas Tunas yang paling atas Ini kita potong saja kawan Seperti ini Nah ini bertujuan Apa Agar tunas-tunasnya itu Tumbuh lagi Di bagian yang agak ke bawah Dengan tunas-tunasnya itu Tumbuh di bagian yang Agak ke bawah Otomatis membawa Pohon ini tidak terlalu tinggi Tidak terlalu melebar Jadi sangat mudah Seperti ini Itu saja dilakukan Terus-menerus Pada Pohon kedondong Nah ini adalah Salah satu Tunas airnya Yang tumbuhnya itu Agak ke bawah Seperti ini Kondisinya Jadi seperti ini Kondisinya Saya buat semuanya Kita lihat dari bawah Seperti ini Jadi ketinggiannya Tetap stabil Dan juga ada Kondisi-kondisi tertentu Yang saya harus Terus untuk memberikan tutorial Mengenai perkembangannya Nah seperti ini kawan Setelah beberapa hari Yang lalu kita potong Seperti ini Akhirnya tumbuh tunas lagi Tapi kita harapkan Tumbuh tunas yang ada Di bawahnya Nah ini yang kita potong Ini di bawahnya Jadi ketinggiannya itu Bisa kita jaga Jadi kawan Walaupun sudah Kita manfaatkan Untuk kondisi Tumpang sari Terus bagaimana Jika ada sampah-sampah Dapur Kita cara menaruhnya Ya menaruhnya mudah sekali Seperti ini saja kawan Kita ambil Seperti biasa Seperti ini Kita ambil Seperti ini Kita lihat Cacing-cacing tanah Dan mikrobanya Kita ambil Seperti ini Seperti ini Kita ambil Ini sampah dapur Kita letakkan Saja seperti ini Kita isi kembali Walaupun sudah Ada tanamannya Tumpang sari Itu tidak apa-apa Seperti ini kawan Kita isi kembali Kita ambil tanamannya Tumpang sari Kita isi kembali Jadi tetap Bisa menjadi Tiga fungsi Dimana tanaman utama Tetap bisa berbuah Kemudian Sebagai Kompos Dari limbah-limbah Sampah dapur Yang ketiga Sebagai tumpang sari Kita masukkan kembali Seperti ini kawan Seperti ini Kita masukkan kembali Jadi Tidak ada hal yang sulit Kita masukkan kembali Seperti ini Kita masukkan kembali Karena sayur ini Perlu Air yang sedikit Bukan air yang sedikit Maksud saya Air yang banyak Kita sirami Walaupun kondisi hujan Seperti ini Juga Akan semakin bagus Apalagi ini adalah Tanaman sayur Seperti kangkung Baiklah Sahabat semuanya Demikianlah Tutorial saya Pada media Kedondong Cara perawatan Agar tetap stabil Juga Cara penambahan Kompos Di media Yang telah kita Manfaatkan Untuk tumpang sari Semoga Bermanfaat Akhirul Kata saya Wabilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih